Terkait korban-korban judi online, kita juga melibatkan dalam satgas-satgas. Terkait korban-korban judi online, kita juga melibatkan dalam satgas-satgas yang nanti satgas pencegahan, itu unsur-unsur dari seluruh kementerian, termasuk TNI dan Polri, supaya memberikan sosialisasi dampaknya apabila mereka melakukan judi online. Dan kami juga mengharap menghibur kepada seluruh pimpinan kementerian lembaga, termasuk TNI Polri, juga memberikan perhatian khusus kepada seluruh jajarannya, supaya tidak terjebak judi online. Dan sehingga upaya-upaya mitigasi dengan pencegahan maupun tindakan hukum ini bisa selaras. Dan kami juga meminta kepada masyarakat media untuk menilai sampai sejauh mana upaya yang kita lakukan nanti, sehingga kami bisa menjadikan dasar untuk tetap mengevaluasi supaya tujuan terkait dengan judi online ini benar-benar bisa selesai. Karena korbannya juga sudah banyak, kita juga sudah mendengar bahwa sesuai data, bahwa pemain judi online itu 80 persen itu adalah masyarakat tingkat menangkap ke bawah dan menggunakan judi online itu sekisaran antara 100 ribu sampai 200 ribu rupiah, itu yang 80 persen. Dan ini merupakan kajian dan kami mau doanya bahwa untuk bisa memberantas judi online ini sampai ke akar-akarnya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Saya Radis Saputra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.